Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Lamungan retak-retak dan mulai longsor. Bahkan tanah longsor sudah menyebabkan satu rumah warga di Bantaran Sungai rusak. Hampir sepanjang 50 meter tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo di Desa Laren, Kabupaten Lamungan retak-retak. Bahkan sebagian sudah ada yang longsor. Tanah longsor juga sudah membuat satu rumah warga di sekitar Bantaran Sungai Bengawan Solo rusak. Saya berharap bahwa baik itu pemerintah setempat maupun pemerintah pusat untuk segera relokasi itu segera direalisasikan. Antisipasi terjadinya longsor susulan, pemerintah desa setempat mulai bongkar rumah warga yang berdiri di atas tanah Bantaran Sungai Bengawan Solo. Untuk mengantisipasi adanya longsor susulan, pemerintah desa bersama relawan melakukan upaya pemantauan dan pengawasan di sejumlah titik yang rawan longsor. Kemudian tanah ini terus-menerus sampai di balai pemukiman warga itu mengalami retak juga sehingga tetap dilakukan pembongkaran paksa dalam rangka antisipasi kelanjutan tanah itu bergerak sehingga tidak menimbulkan resiko yang begitu tinggi. Sebelumnya, retakan dan tanah longsor juga terjadi di dasa Kedayu. Beberapa rumah warga alami kerusakan. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!